Peringatan bulan Bung Karno, DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa menggelar berbagai kegiatan seperti lomba line dance dan baca dedication of life Bung Karno. Dedication of life, saya adalah manusia biasa. Kegiatan ini digelar di Kawangkauan pada hari Sabtu 29 Juni 2024, diikuti sekitar ratusan peserta yang diksaksikan oleh masyarakat dengan penuh kemeriahan dan dihadiri kader dan simpatisan dari PDI Perjuangan. Ketua DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa, Robidono Kambi menyampaikan bahwa bulan Bung Karno merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan pada generasi muda bahwa negara ini ada karena sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Ia menegaskan kegiatan seperti ini adalah upaya Bung Karno pada waktu itu, selain menyehatkan badan dan jiwa, olahraga seperti senam ini adalah alat pembesaratu bangsa Indonesia dari berbagai macam suku, agama, golongan, dan sebagainya. Menurut Dono Kambi, ini adalah instruksi dari DPP bahwa kader partai harus terus melakukan konsolidasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Maka dari itu, PDIP Kabupaten Minahasa terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk bertempatan dengan peringatan bulan Bung Karno. Jadi begini, itu merupakan instruksi dari DPP yang tugasnya turun ke bawah. Sudah tiga minggu dengan ini, kita lancarakan itu. Mereka di tempatan, beberapa desa, kita sudah memasuk kegiatan ini yang dirangkaitan dengan wilayah masing-masing. Dapil dua kemarin sudah sepertinya, tapi kita sudah turun ke bawah. Dibas kita nanti akan dikeluarkan, dikeluarkan lagi. Setelah hasil cerfai itu, hasil cerfai itu nanti diketahui dari mana lagi yang masih lemah. Bersyukur, karena hasil cerfai pertama kemarin, dari internal itu, PDIP kekeluangan naik lagi. Khususnya Bupati, dengan beberapa wakil yang akan disiarkan. Dari Kabupaten Minahasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere, melaporkan. Terima kasih telah menonton!